Mereka mendirikan markas di Tehang ini untuk pemisahan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Mereka antara Telawang, Pak. Ya, Manda Telawang. Namanya Manda Telawang, bahasa sinilah? Bahasa anunya itu, bahasa apa namanya, nama, redup mereka itu. Oh, oke. Manda Telawang, grup. Grup mereka itu. Yang berjuang untuk memisahkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kita bisa edit langsung, bisa bisa aktif ke YouTube. Oh, gitu. Kalau ini kan agak berat. Grup, jadi? Ini dibangunnya? 11 berapa tuh? Tangga... Tengah 11, 11.95. 57. Kamu nggak ada apa-apanya itu. Ya, belum akhir, belum proses. Masih digawil kayak gini aja lah. Mama Ewa masih halus masa malam. 1957. Tengkap sejarahnya yang lebih ngapin, bapak. Buik. Oh, itu. Kan jangan melalui pelang, melalui pelang, pelang-pelang. kayak semacam monumen berbentuk kan jadi jelas karena kemarin kalau jatuh pecalon kemarin kepala dinas kemarin kemalik lah tegaknya tepak dinas Pak, bapak ini sebagai apa? si Dini memang pelaku sejarah si Dini umpat berperang dulu nah pahlawannya umur berapa sudah? umur berapa Ben? 80-90an itu ingat aja anak 80 sedangkan Tugu itu aja sudah 57 berarti si Dini kan berarti lebih pada itu lebih 80an lebih 80 itu sudah 61 iya berarti kan kalau si Dini empat berperang berarti umurnya paling gak ada 15 sampai 20 tahun masih muda masih muda nah ini pelaku sejarahnya dan si dan si Dini sayangnya si Dini si Dini seharusnya dan si Dini ada apa namanya tanda kartu anggota tanda kartu anggota si Dini punya ada pakaiannya ada yang jelas ada kartu anggota bahwa si Dini memang bujir-bujur anggota mantau telabang mantau telabang yang mencoba meriam coba gimana meriam ndol jangan lama ndol menurutnya belakang aja sampai banyak musul supaya Jarni jangan beruyang jangan di belakang kawal laju Berbunyian itu masukkan oleh camnya nolai kan, biar kami lelaki-lelaki di belakang, jadi di belakangan di belakang.